Ini adalah tampilan default Minecraft nya Dan ini adalah tampilan ketika anda mau pakai shader Seperti yang kalian lihat, perubahannya cukup sih dibikin juga ya guys ya Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kita intro dulu Oke, halo guys, saya Lutfi Dari video kali ini kita akan membahas shader lagi Tentunya shader ini juga ringan Karena HP saya hanya memiliki RAM 2GB Tapi cukup lancar ketika dimainkan Tapi pada video ini pembahasannya sedikit berbeda Karena saya akan membagi dengan 2 bagian Dan bagian pertama adalah pembahasan tentang visualnya Kayak lightning misalkan, cuacanya, langitnya, tampilan malemnya, tampilan sunsetnya Dan yang kayak gitu-gitu lah pokoknya, oke Dan pembahasannya yang bagian kedua Saya akan membahas secara mendetail tentang bloknya Apakah tekstur bloknya masih sama atau kadang tidak Itu akan dibahas secara rinci di pembahasan yang bagian kedua Dan tanpa bahasa-bahasnya, mending kita langsung ke pembahasan yang pertama aja Nah, untuk showcase kali ini shader yang akan dipakai adalah Realistic Modern HD yang versinya 1.0 Yang dibuat oleh Mellow Extreme, guys ya Oke, ini kita langsung lihat tampilan di in-game-nya aja, oke Nah, untuk tampilan awalnya kalian bisa lihat seperti ini ya, guys ya Untuk tampilan grass bloknya terasa lebih hijau sekali ya Bagian coklatnya seperti sudah tidak ada aja, guys ya Aneh Hmm, tapi kelihatan bagus Teksturnya juga sudah seperti di enchant gitu Kayak ditambah-tambahin gitu, keren banget dah Kayak realistik banget Oke, untuk tampilan cave-nya Tidak ada yang berubah, oke Dan untuk tampilan leaves-nya Oh, ini ada yang berubah, guys Ini tampilan teksturnya juga Seperti ada hijau-hijau-hijau-nya Kayak ditingkatin gitu ya, guys ya Hmm, oke, oke Dan untuk tampilan akhirnya Seperti tidak ada sih yang berubah Tidak ada sama sekali Coba kita bisa akan masuk ke airnya Widi Terang banget, anjrit Oke, oke, boleh, boleh Baru kali ini saya lihat shader Yang akhirnya seterang ini, guys ya Hmm, oke Ini not bad, not bad Bagus, bagus sih kalau gini Oke, langsung saja Nah, ini tampilan shadow-nya Sudah cukup rata ya, guys ya Karena matahari-nya kan dari atas Siner-nya kan akan mantau Jadi kebawah gitu ya, guys ya Sudah cukup bagus juga ya Oke, dan untuk tampilan langitnya Awannya sudah tidak kotak-kotak lagi Jadi kayak lebih lembut gitu ya, guys ya Kayak awan di real life Dan untuk mataharinya Terdapat perpaduan antara kuning Dan apa kuning-oranye putih ya, guys ya Hmm, oke Bagian langitnya sudah pas ya Dan untuk bagian stone-nya ini Terdapat perubahan yang cukup signifikan juga ya Ternyata kotak-kotak dan Teksturnya nggak sebagus ini juga ya Oke, ini teksturnya sudah Perfecto gitu ya Anjir Dan untuk bagian lightning di glowstone-nya Cenderung lebih putih dari biasanya ya Karena glowstone tuh Normalnya tuh warnanya emas ya, guys ya Oke, lumayan keren Dan untuk bagian dedaunan dan buahnya Terlihat lebih terang dan mencolok juga warnanya, guys ya Dan terlihat lebih colorful ya Widi, keren banget, guys Oke, coba kita ke atas Apakah ada yang berubah pada bagian pohonnya Oke, kita lihat Dan ternyata ada perubahan pada bagian atas batangnya ya, guys ya Hmm, cukup realistis dan cukup keren juga ya Ini kita langsung ke bagian sangitnya Untuk bagian woodplanknya terlihat lebih smooth juga ya, guys ya Kayak terlihat lebih faithful gitu lah Pokoknya sudah keren banget untuk bagian tekstur di bagian woodplanknya Oke, ini kita langsung masuk ke dalam aja Apakah ada yang berubah? Widi, tekstur pintunya juga sudah berubah ya, guys ya Coba kita buka Dan bisa kita lihat disini Widi, widi, widi Ini stone-nya juga sudah berubah Perpaduan antara stones dan juga woodplanknya sudah cukup bagus juga ya Karena stone-nya juga sudah cukup realistis Sama dengan kesemutan dari, eh kesemutan Kesemutan dari woodplanknya ya, guys ya Udah cukup mantap Bookshelf-nya juga sudah diberi tekstur Dan kasurnya terlihat tidak terlalu beda juga ya Tapi ini sudah diberikan tekstur juga kalau tidak salah Dan untuk antungan dan furnace-nya Widi, ini sudah realistis Sudah realistis banget ya, guys ya Oke, 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 oke Nice, nice Dan untuk shadow-nya yang dari luar itu datangnya benar-benar pas juga ya Oke, ini kita langsung ke suasana sunset-nya aja Let's go Dan yang sudah seperti kalian lihat Ini bagian awannya sudah cenderung lebih oran dari biasanya ya Dan untuk mataharinya terlihat oran juga tentunya Karena ini sunset Oke, dan bagian bunganya ini kelihatan kayak blow in black gitu Karena warnanya kelihatan lebih terang gitu lah Keren juga ya Bisa gitu loh, magic Oke, yang ini kita langsung ke suasana malamnya aja Dan untuk suasana malamnya terlihat seperti ini, guys ya Coba bentar, saya ingin melihat tampilan airnya Waduh, bentuk Oke lah, mending kita puterin aja Biar lebih gampang ya, kan Nah, akhirnya Oke, kita langsung masuk aja ke dalam airnya, oke Dan di dalam airnya ternyata tidak seterang yang tadi ya Ini kayak benar-benar gelap gitu ya Ini benar-benar harus memakai si lantern sih Oke Dan untuk tampilan langit di malam harinya Terasa lebih indah gitu ya Bintangnya benar-benar banyak dan berkelap kelip tentunya Oke, mari kita cari bulannya Wih, ini bulannya benar-benar kayak asli banget Realisis banget ya Yang kayak ada di malam-malam hari gitu lah Bulannya yang kayak ada di langit malam hari Di real life juga ya Keren Baru pertama kali lihat seder seringan ini Punya bulan serialisis ini Widi approve banget, guys Dan untuk kelinci ini terlihat seperti biasa aja sih Oke, kita langsung maju aja Widi kita lihat ini torchnya sudah kayak Dominan putih gitu ya Biasakan torch itu kan Perpaduan antara putih Eh, kuning dan orang Tapi sekarang jadi putih muncul begini ya Keren banget Oke Dan kita lihat glow sunnya Oh, glossnya terlihat lebih terang ya Karena ini malam mungkin ya Oke, seperti biasa Cenderung lebih putih Tapi biasanya Oke, dan gila ini Masih bloman sih Sama tampilan bulannya Ini terlihat lebih realisis banget Anjir banget Oh, gila-gila Dan untuk suasana malamnya Benar-benar terasa realisis banget ya, guys Karena terlihat lebih gelap Dan ngantarnya juga terlihat lebih terang Dari biasanya Karena sudah dominan putih Dan juga lightningnya sangat merata Oke, coba kita maju terus Apakah yang merubah? Nah, ini di bagian taman Yang juga sudah terlihat lebih mencolak juga ya Oke, mandi kita langsung ke tampilan Hujannya aja Let's go Dan tampilan pada hujannya Airnya terlihat lebih abu dari biasanya ya Oke Dan awannya juga sudah terlihat lebih mendung juga ya Oh, oke Tapi ini lightningnya Kayak gak ada yang berubah juga ya Hmm, aneh Oke Kurang lebih Tampilan dari hujannya adalah seperti ini ya Mending kita langsung ke pembahasan yang kedua Map yang kali ini saya gunakan adalah Map yang dibuat oleh RaccoonFX Oke Kalian bisa cek aja langsung YouTube channelnya oke Dan ya, mending kita langsung bahas aja Perubahan-perubahan pada tekstur yang ada Di blok-blok yang ada di Minecraft ya, guys ya Oke, let's go Jadi lumayan lag juga ya, guys ya Ini om update terlalu besar mungkin ya Oke Kita lihat dulu bagian tekstur blok yang pertama Yaitu Log Oke, bisa kita lihat disini Pada bagian pinggirnya Terlihat ada perubahan yang cukup signifikan ya Karena ini terlihat kayak ditambah-tambah garis gitu ya Kayak garis-garis apa ya Kayak biar lebih kayak realisis banget gitu ya Keren pokoknya Ya, tapi nanggung ini bagian log yang kedua Di akhirnya kayak gak ada yang berubah juga ya Waduh, ini sayang sekali Tanggung banget Dan bisa kita lihat juga Ini bagian atasnya juga Sudah ditambahkan tekstur yang cukup realisis juga ya Karena ini kayak ada penambahan garis-garis Oh, gila Garis-garis kayak kerak-kerak di pohon gitu loh Keren pokoknya Dan untuk log yang sudah dibotakin ini Gak ada yang berubah sih ya Oke, kita langsung ke bulahnya Oke, seperti yang tadi Ini bloknya terlihat lebih realisis lagi Karena ada penambahan garis-garis kerak gitu ya Oke, mending kita langsung ke vlog selanjutnya Dan untuk tekstur bagian wooden planksnya juga terlihat lebih smooth gitu ya Anjir, kesemutannya terlihat lebih perfect gitu loh Anjir Dan untuk pintunya bisa kita lihat juga ini keren banget ya Ini bagian pintunya terlihat lebih realisis gitu loh Lubahannya juga bisa kita lihat cukup signifikan juga ya Dari oak dornya terlihat motifnya lebih beda gitu loh Kayak lebih realisis banget gitu Anjir-anjir keren banget ini sumpah Ada yang teksturnya kayak modern gitu Ada yang kayak di game RPG Ada yang bolong tengahnya Ada yang kayak batik Gila, ini keren banget anjirin Tapi sayangnya di bagian trapdoornya tidak banyak blok yang berubah ya guys ya Cuman ada iron trapdoornya yang berubah Dan yang lainnya seperti hampir tidak ada yang berubah gitu loh Dan untuk iron doornya ini bener-bener keren banget sih Kayak modern banget gitu loh Kayak ada silver-silver modern gitu loh Oke, keren-keren-keren Jadi ini untuk bagian ore-orenya juga sudah diberikan tekstur gitu ya Iron ore-nya Gold ore Diamond ore-nya Lapis lazuli Tapi ini redstone tidak banyak yang berubah juga ya bagian redstone-nya Oke Dan ada coal Ada emerald Ada apa ini nether ya Nether ada Nether itu Kalau yang nether gak ada yang berubah guys Oke, mungkin ini belum di update cedernya Ini untuk bagian iron block sama golden blocknya Ini terlihat lebih mengkilap gitu loh Keren loh Anjir kayak realisisi banget gitu loh Kayak ada pamperlannya dari cahaya mataharinya gitu loh Widih mengkilap Oh gila, keren banget dah Oke, diamond-nya terlihat oke Seperti diamond Leapis lazuli Redstone-nya Oke, seperti biasa aja sih Kok ada coal? Dan ini emerald-nya kayak bener-bener kayak batu jambut gitu loh Keren-keren-keren-keren Keren banget Oke, oke, oke Dan untuk nether-nya Ya, cuma satu yang berubah Maka, mending kita langsung ke mode cinematic aja Karena saya capek sudah ngomong dulu tadi Oke, let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, terima kasih karena sudah melihat video tentang Socket Sender kali ini Jangan lupa di like, 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 dan di subscribe juga channel ini Dan jangan lupanya, ini notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik-menarik lainnya Oke, stay awesome Dan see you guys in the next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton